hai 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 guys kita hari ini masih di rumah aja dan hari ini hari Minggu guys jadi kita mau makan sedikit yang enak-enak gitu nah hari ini saya sponsorin oleh mie Aceh Selawah nah hari ini kita mesen ini ada roti canek tapi ini roti caneknya agak unik ini yang green tea guys tuh bentuknya sih bingung seperti apa cuman ntar kita coba deh aroma-aroma gerintinya udah mantep banget dan yang satu lagi ini mie goreng daging ini sudah sedikit alot kali ya cuman mungkin karena ini sih dari tadi sudah saya beli tapi kayaknya sih masih menggoda banget dan porsinya guys banyak banget Oke untuk appetizer saya mau coba dulu ini roti caneknya ya guys ya kayak roti caneknya menarik sih nih guys saya mau coba ya guys ya tuh guys tuh tuh kalau itu caneknya sih tadi saya angetin tuh guys untuk di caneknya guys ya Mari kita makan ya guys kita coba makan hai 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 rasanya sih enggak kayak gelinti dia manis-manis gitu tapi enak-enak banget tuh dan ininya kan seperti roti ini caneknya banget ini bener-bener yang crunchy-crunchy tapi dimakannya masih enak gitu enggak jangan lebek-lebek gimana enak banget dan ini ya ini saya belum enggak nyangka banget saya pikir gerinti sih tuh enggak suka gerinti tadi menyata ini enak banget sebagi hai 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 bener-bener gede-gede Hai saya pikir tadi kecil banget ternyata ini lumayan sih tapi kalau makan begini ini satu juga udah kenyang kali tapi kunter yang panasak kurang dong ya udah itu yang berinti Oke udah ya kita singkirin ya appetizer ntar kita lanjutin lagi next ini kita akan ke menu utama saya tuh pencinta banget sama mie Aceh dan saya udah sekian lama di Jakarta belum pernah makan mie Aceh selawah berbagai macam mie Aceh sudah saya coba ini belum pernah katro ya Padahal ini mie Aceh yang kayaknya paling ngetok gitu sih di Jakarta aduh jatuh eh jatuh maaf oke kami coba guys ini saya nggak tahu nih bisa ngabisin apa enggak tuh banyak banget dan seperti mie Aceh biasa mienya rada gede-gede gitu tuh dan di sini ada biasa cabai dan ini loh khasnya mie Aceh kan ada bawang-bawangan tapi kelupuk ini tapi kelupuknya bukan pink ya dan ada timun oke guys tadi sih saya minta yang pedas banget sih mudah-mudahan ini sesuai ekspektasi saya kita coba dari suapan pertama guys mari makan makan hmm wah gila ini beneran wah saya nyesel baru nyoba ini sekarang ini mie Acehnya enak banget mienya walaupun gede tapi tingkat kekenyalannya enak banget enggak enggak ini enggak keras enggak laut enggak susah dimakan tuh ada dagingnya tapi dagingnya sih nggak tahu banyak tapi lumayan kita coba dagingnya dagingnya juga mumpuk mumpuk banget enggak udah gitu enak dan enggak enggak sih menurut saya cuman ini enggak 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 banget 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 bener-benernya seloh baru mengenal selawah ini sekarang gila tuh guys dan kursi segini banyak nih harganya berapa ya saya nggak tahu harganya sih saya lagi belinya lagi promo sih lumayan dan ini kita coba ya mie Aceh terus saya pake rawit tuh rawitnya tuh saya makan lagi ya udah sopan ketiga guys kita makan lagi ya makan kita ambil bawang merahnya ya buang ah susah sekali buang merahnya acar buang merahnya nikmat banget guys gila kalian udah makan belum tolong inget ya jangan nonton video ini pas lagi kalian lagi puasa dan kalian bilang ngiler banget jangan tuh ya makan lagi dagingnya guys ini tadi saya beli yang dicabang cikinya guys udah banyak banget saya banget Jakarta dan kalian saya yakin dia pasti pernah nyoba ini guys Oke guys ya nih makan lagi nggak nih makanya Pak kita makan nggak Pak Makan dong makan dong nih guys satu sopan aja deh kita makan ya gila ini enak banget sumpah enak banget ntar saya akan habisin kok tenang aja makan lagi ya makan enak banget kalau begini makanan tiap hari uh ya saya akan gagal saya pasti bisa ngabisin ini semua mantep banget guys sih kursi banyak banget tapi enak banget yakin deh walaupun ini banyak tapi saya pasti bisa ngabisin Oke guys seperti biasa saya nggak pernah mau ngabisin makanan depan kamera bukankan ngabisin ngabisin tapi saya akan brutal dibelakang kamera ya guys tonton terus keseruan saya di video video lainnya jangan lupa subscribe saya like terus komen kita harus review apalagi mau makanan yang sudah terkenal dari dulu atau makanan-makanan yang baruin juga nggak papa sih guys kan kita bisa coba seperti ini makanan yang sudah legendaris saya belum coba dong ya kan oke sekian dulu deh saya bye bye selamat menikmati